Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman edukasi berbagi Kali ini akan kami sampaikan Tentang panduan pembelajaran sosial terbaru Dimana semua hal-hal baru Akan dikepas di sini Baiklah kita mulai Tentang pembelajaran dan asesmen Seperti yang kita ketahui Di peta konten dalam memahami IKN Ada 4 langkah utama yang harus kita temukan Dari memahami garis besar kurikulum merdeka Kemudian Pembelajaran dan asesmen Lalu bagaimana membuat koste Dan memahami Projek penguatan profil belajar Atau silam Apabila teman-teman guru dan kepala seorang Membaca panduan Maka disitu Akan ditemui adanya prinsip Strategi dan contoh Dimana di dalam pembelajaran Adalah satu kesatuan Antara capaian pembelajaran Tujuan pembelajaran Dan cara mencapai tujuan pembelajaran Seperti yang kita ketahui bahwa Asesmen adalah aktivitas selama proses pembelajaran Jadi ada Para asesmen Dan asesmen pada saat pembelajaran Kemudian juga diikuti dengan Bukti ketercapan tujuan pembelajaran Yang bisa juga diikuti dengan pada saat asesmen sematih Teman-teman semuanya Terkait asesmen Maka Fungsi asesmen itu Sebelumnya ada empat Yang pertama adalah Memberikan informasi Pada peserta didik Tentang kompetensi mereka Pada orang tua Tentang kemampuan anak-anak mereka Mengecek efektivitas pembelajaran Guru di kelas Kemudian diutamakan Yang asesmen formatif Dimana formatif ini Bisa dilakukan di awal Dan pada saat pembelajaran Kemudian ada Mengutamakan kompetensi Pencapaian kompetensi ini sangat Diutamakan Dibujudkan dalam Bagaimana kita memastikan Bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai Teman-teman edukasi berbagi Bila kita ingin menguasai Secara menyeluruh isi panduan Maka di dalamnya Kita pun harus menganalisis tentang Capaian pembelajaran Tujuannya Bagaimana mengembangkan ATP Modul ajarnya Serta asesmen awal Dan juga pembelajaran Terdiferensiasi Atau pembelajaran Berdiferensiasi Di dalam Pembelajaran dan asesmen Keduanya merupakan Satu kesatuan Dan diawali dengan Perencanaan Perencanaan pelajaran Perencanaan asesmen Dan juga asesmen di awal Dan akhir Teman-teman semuanya Pendidik perlu merancang asesmen Dan itu sebagai langkah awal kita Mengidentifikasi efektifitas pembelajaran di kelas Lalu pembelajaran yang bagaimanakah Yang diinginkan di kurikulum merdeka Yang pertama adalah Interaktif Baik dalam konteks penggunaan media Maupun dalam konteks komunikasi Inspiratif Artinya guru memberikan Inspirasi Melalui media Melalui komunikasi Melalui bahan bacaan Atau apa saja Kemudian yang ketiga adalah Menyenangkan Peragam metode yang digunakan guru Sangat menentukan Pembelajaran itu menyenangkan atau tidak Misalkan Peragam pembelajaran yang menonton Hanya membaca Kemudian cerama Dan sebagainya Tanpa ada pendekatan yang menyenangkan Tentu akan mempengaruhi Efektifitas keberhasilan kita di kelas Lalu yang keempat adalah Menantang Menantang pengataan siswa Menantang keinginan tawan siswa Dan juga menantang Iptek Dalam konteks bagaimana Pelajar itu eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi Yang kelima adalah Memotivasi peserta diri untuk berpartisipasi aktif Jadi disini Prosentase atau dominasi peserta diri aktif itu lebih banyak Daripada guru yang aktif Guru aktif merancam Peserta diri aktif melakukan Kemudian yang keenam adalah Ada ruang yang cukup Bagi siswa untuk Prakarsa Bekerja mandiri Sesuai pakar dan minat Kemudian Berkait aspek jenis Asesmen pembelajaran diharapkan dapat mengukur aspek yang Mestinya diukur Apakah itu pengetahuan Keterampilan Level aspeknya Atau tingkat kesulitannya Dan semuanya bersifat holistik Tidak hanya mengukur pengetahuan saja Tapi juga dengan Keterampilan dan sikap Kemudian yang kedua adalah Adanya Asesmen formatif Yang dilakukan di awal pembelajaran dan saat pembelajaran Serta asesmen formatif Asesmen awal ini Bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi Atau berdiferensiasi Atau Differentiated Learning Instruction TLE Differentiated Learning Instruction Teman-teman Edukasi berbagi bisa mencari referensi yang banyak sekali Tentang TLE Inilah kita akan mencoba Apakah sesungguhnya Fungsi asesmen formatif Asesmen formatif ini bisa dilakukan di setiap akhir Tujuan pembelajaran Kalau kita punya 5 tujuan pembelajaran Artinya kita punya 5 asesmen formatif Asesmen formatif ini bentuknya berbagai macam Bisa ujian tulis Performance Portofolio Dan lain-lain Lalu apa itu sebetulnya fungsi dari asesmen formatif Yang pertama adalah merupakan refleksi Sebetulnya gurunya bisa mengajar tidak Metodenya sesuai tidak Apakah pembelajaran menyenangkan atau tidak Itu refleksi kita Guru Terhadap iswa Kemudian yang kedua adalah Untuk melihat Apakah perencanaan pembelajaran itu berjalan atau tidak Kemudian yang ketiga Bila mana perlu Maka revisi harus dilakukan Revisi ini tentu saja akan berlanjut kepada Tahun-tahun berikutnya Revisi TP1 Maka menjadi hal yang lebih baik untuk kita lakukan di TP1 pada tahun berikutnya Demikian seterusnya Atau revisi yang langsung dilakukan Bila mana itu terkait misalkan konsep yang mesti dikenahi Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana kalau ternyata tujuan pembelajaran itu tidak tercapai Maka ada dua hal yang perlu dilakukan oleh para guru teman-teman edukasi berbagi Bila tujuan pembelajaran belum tercapai Maka perlu dilakukan penguatan Bisa dalam bentuk remiti Bisa dalam remiti terhadap siswa Bisa juga dengan pengulangan materi Kemudian yang kedua adalah Lakukan refleksi Baik secara sendiri Dengan bantuan kolega, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah Refleksi ini bisa berupa Duduk bersama, mengobrol Berbentuk coaching atau clinical coach Bisa juga berbentuk hasil dari observasi kita secara pribadi atau personal Baiklah teman-teman edukasi berbagi Saya akhiri dulu Tentang belajaran dari assessment tadi Saya lanjutkan dengan prinsip pembelajaran di lain waktu Terima kasih Selamat siang Selamat menikmati